selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Di atas terlihat skim. Kita pisahkan skim dan airnya. Kita potong bagian ujung basi. Kemudian kita pisahkan skimnya ke wadah yang lain. Baiklah teman-teman, skim yang kami dapat 430 milik. Kita tuang ke dalam toples. Kita tutup dengan plastik dan ikat dengan sarap. Setelah air kelapa dimasukkan ke dalam toples. Lalu kita tunggu selama 1-2 hari. Inilah VCO yang telah kami buat. Selama kurang lebih 1-2 hari. Inilah pengambilan VCO dari wadah. Taruh di wadah yang lain. Terima kasih. Ambil kembali VCO sampai dengan benar-benar maksimal. Hasil VCO seberat 120 gram. Dan dipindahkan ke wadah yang lain. Baiklah teman-teman, inilah hasil minyak yang didapat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.